Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita dimana lagi kalau bukan di Hamsport Oke kembali lagi bersama saya Lukman ya di Hamsport tentunya nah kali ini kita akan review kembali unit-unit yang ada di toko kami di Hamsport ya Nah kali ini kita akan review salah satu senapan yang lagi promo besar nih ya di bulan Oktober ini khusus di bulan Oktober saja nah unitnya apa eh nah ini nih ucap efek royal saya dicek ya Nah ini lagi promo besar di bulan Oktober Nah untuk promonya apa harganya berapa nanti saya jelaskan di akhir video sekarang kita akan bahas dulu untuk spesifikasi dan juga tes akurasinya nanti ya kita cek dulu speknya seperti apa ya Nah pertama kita langsung cek panjang larasnya aja dulu ya mumpung lagi di atas kayak gini biar nggak ribet nanti dibawah kalau panjang larasnya sendiri ini di 60 cm ya 60 cm Nah kalau panjang keseluruhannya sekitar 105 atau 106 lah ini ya 106 cm di normal ya ini bukan bogel haras 60 cm dan keseluruhannya 105 atau 106 oke langsung kita bawa aja ke bawah ya untuk kita review Oke biar di set dulu kameranya sama emasnya ya ya di sini saya agak flu ya mohon maaf jadi untuk sobat Hamsport semuanya semoga selalu dengan kesehatan ya karena kesehatan itu mahal harganya oke oke langsung saja kita review ya spesifikasinya kita mulai dari popor aja dulu kayak ya Nah untuk popornya sendiri ini dari bahan Maoni ya dengan model klasik seperti ini biasa yang cukup banyak disukai ya jadi nggak terlalu aneh-aneh modelnya lalu warnanya juga kuning kayu seperti ini jadi mayoritas orang akan suka dengan popor si efek royal ini nah disini ada ukiran dan juga tulisan efek royal ya Nah di popor efek royal ini sudah ada setelan up and down ya disini jadi ini nanti itu bisa kalian pakaikan kunci L nah untuk diputar disini diatur tujuannya untuk kapan nanti dikendorkan nah ini tuh bisa diangkat ke atas setelah itu bisa dikencangkan lagi nah fungsinya ini nanti ketika kita menembak Nah ini tuh untuk sandaran pipi seperti itu ya Nah ini mungkin yang merasa kurang tinggi atau seperti apa nanti bisa disesuaikan sendiri pakai nah ini setelah up and down ya dan juga di bagian belakang ini sudah ada bantalan bahu ya dari karet premium tentunya yang dimana eh ini tidak akan bikin kita sakit ketika membidik atau nembak seperti itu karena ini bener-bener empuk ya enak lah pokoknya kenyamanannya terjamin oke oke kita langsung lanjut aja ke tabung kali ya Nah untuk tabungnya sendiri ini tuh di 500 CC ya di 500 CC berbahan Duralium Nah untuk tekanan angin maksimalnya sendiri itu ada di 2700 sebenarnya maksimalnya 3000 sih nanti bisa dilihat di sebelah sini ya kalau mungkin yang pemula yang belum tahu yang belum hafal juga di sini itu sudah ada tulisan ya sini Max pressnya itu 3000 PSI cuman saran dari kami di sini juga sudah tertulis maksimalnya itu di 2700 PSI saja untuk keamanan untuk keawetan juga jadi jangan terlalu sering diisi eh maksimal ya jadi biar jenisnya awet tidak cepat bocor seperti itu ya Nah untuk lihat tekanan anginnya sendiri atau manometernya itu ada di bagian bawah nah ini bisa di bagian bawah sini nah itu untuk teman-teman yang masih pemula ya jangan salah baca angka di manometernya karena angka di manometernya itu ada yang sampai kalau disini sampai 3000 PSI nah itu bukan maksimalnya ya sekali lagi maksimalnya itu bisa teman-teman lihat di sebelah sini ya jadi jangan lihat maksimal yang ada di manometer takutnya kalau kalian isi sampai 3500 atau 4000 nanti bisa meledak tabungnya oke itu untuk manometernya dibawah tabungnya 500 CC nah disini juga sudah ada cincin larasnya ya sudah ada cincin laras dimana salah satu salah satu fungsinya yaitu mengaitkan antara tabung dan laras jadi menjaga tingkat akurasi seperti itu ya jadi Insya Allah hasilnya akan konsisten bagus seperti itu nah untuk apa untuk warna cincin larasnya merah ya kombinasi yang cukup menarik karena disini ini ada warna merah juga disini 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 dan juga disini jadi nggak menonton warna hitam saja cukup menarik untuk apa variasi warnanya ya nah untuk larasnya sendiri tadi sudah kita ukur ya ada di 60 cm dengan bahan baja seamless ya dengan bahan baja seamless OD14 nah untuk serombongnya sendiri ini ada di ukuran 22 tadi sudah saya cek pakai jangka sorong ya untuk serombongnya di 22 nah kalau di ujung sendiri ini bisa kita buka ya nepelnya nah jadi untuk teman-teman yang pakai peredam suka pakai peredam biar buruan nggak kabur gitu ya ini bisa dipasang di ujung nah jadi nepelnya bisa dibuka untuk pasang si peredamnya sudah ada dreadnya tinggal pasang oke nah kita lanjut ke belakang nah untuk chambernya sendiri ini tuh sudah monolight ya chambernya sudah monolight dengan support magazine tentunya sudah support magazine jadi kalau teman-teman mau pakai magazine ini tinggal ditarik kerendalnya seperti ini nah lalu dilepas single suitnya tinggal pasang magazine gitu ya sudah support magazine sudah monolight nah lalu untuk cancel kokangnya sendiri itu temen-temen bisa pasang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri nah jadi ini ada dua ya jadi buat temen-temen yang eh lebih nyaman cancel kokangnya di kanan bisa dipasang di kanan atau di kiri bisa fleksibel ya bisa kanan kiri nah untuk mini couplernya pengisian anginnya disini nah disini tinggal plug and play itu lalu untuk grendelnya sendiri atau kokangnya ya ini model side lever model side lever seperti ini dan apalagi ya untuk real tele ya untuk real telnya karena ini tidak ada visirnya ya jadi wajib pakai teleskop nah real telnya sendiri ini di ukuran 11 jadi buat temen-temen semuanya yang punya teleskop mungkin bisa dicari untuk mountingnya yang ukuran 11 ya ini ukuran 11 lalu kita lanjut ke setelan power nah setelan powernya di belakang ya buat temen-temen semuanya mungkin yang belum tahu nah setelan power ini gunanya untuk mengecilkan atau membesarkan power jadi kita itu bisa atur sendiri untuk seberapa besar sih power yang bisa yang ingin kita gunakan seperti itu ya jadi kalau kita putar ke arah sini ke kiri ya itu akan mengecilkan powernya lalu kalau kita putar ke arah sebaliknya kanan nanti akan membesarkan powernya nah kalau temen-temen semuanya merasa powernya kurang besar mau nambah power lagi itu bisa kok jadi temen-temen nanti bisa pesen ya ke admin nanti min saya mau tambah apa permizumi nah salah satu solusinya untuk menambah power atau fpsnya nanti kita bisa ganti ke permizumi ya jadi lebih kaku pernya gitu lalu untuk triggernya sendiri ya tadi lupa saya jelaskan nah di triggernya ini trigger standar modelnya cuman dia sudah eh support met ya maksudnya nanti itu dia bisa diatur tingkat sensitifitasnya nah jadi anak ada yang suka kayak pencet dalam baru nembak atau kita pencet sedikit sudah nembak nah nanti itu bisa diatur di trigger kermit ini nah disini kan ada lubang kecil nih nah ini tempat kita buat masukin kunci L yang paling kecil ya kunci L yang banyak itu kita pakai yang paling kecil untuk mengatur tingkat sensitifitasnya disini seperti itu dan juga di triggernya ini sudah ada safety triggernya nih bagian kuning ini ya bagian ini kuning intip bisa kita kunci ya untuk menjaga keamanan ya jadi kalau emang belum siap menembak atau apa tapi sudah terlanjur ditarik gendelnya bisa dikunci seperti ini demi keamanan kita bersama keamanan teman-teman kita dan juga keluarga kita tentunya jadi gunakanlah eh apa yang sudah disediakan yaitu safety di trigger biar aman untuk kita oke mungkin kalau untuk spesifikasinya sudah semua ya sudah saya jelaskan semua mungkin kalau ada yang lupa belum saya sebutkan boleh banget untuk teman-teman komentar di bawah ya saya saling mengingatkan Bang itu belum dire belum dijelaskan atau apa nanti bisa komentar di bawah nanti Insya Allah akan kita bales oke oke mungkin itu saja untuk te untuk spesifikasinya ya setelah ini kita akan melakukan tes performa dari PCP bucap efek royal ini nanti kita akan coba di jarak 30 meter ya kita coba aja 30 meter di belakang akan kita cek bersama hasilnya seperti apa oke Oh iya sebelum itu tadi saya lupa ya untuk berat untuk berat si efek royal ini ya ini tanpa apa-apa ya tanpa tele tanpa beradam dan aksesoris lainnya hanya senapan saja kita akan cek berapa beratnya Oke mungkin bisa di-zoom ya untuk mas kameranya ada di 3,2 jadi 3,2 jadi ya normal ya berat-berat normal untuk bucap nggak terlalu berat dan tidak tidak ringan juga ya standar lah untuk bucap ya seperti itu oke gak perlu lama-lama lagi kita langsung lanjut saja ke tes performa let's go ya oke kali ini kita sudah berada di lapangan ya untuk melakukan tes performa dari PCP bucap efek royal ya 500cc ini kita akan melakukan tes akurasi ya menggunakan remarkul 4-16 kali 44 dan juga ini serikulis 13,6 grand nah kali ini kita akan coba di jarak 30 meter ya itu disana nanti nah itu lagi diarahkan sama masnya nah disitu ya itu jaraknya kita sekarang di 30 meter kita akan coba karena biasanya itu sekitar 15 meter kayaknya kita coba dua kali lipatnya ya nanti kita akan cek setelnya di mount cam ya nanti biar ditayangkan saya rekam dulu oke kita coba tujuh kali tembak mungkin ya ini no cut na edit ya ya edit nanti oke yang pertama oke mantap lanjut tembakan yang kedua oke tembakan yang kedua oke mantap ya kita lanjut ke tembakan yang ketiga tembakan yang kedua oke mantap kita lanjut ke tembakan yang ketiga oke mantap tembakan yangzzle kita skip yang atas ya soalnya tasarnya agak bengkong jadi agak susah kita geser lagi aja ke kanan lagi yang kelima ya oke masih mantap lanjut tembakan ke enam masih mantap ya masih 100% terakhir tembakan ke tujuh oke mantap 100% ya kena semua oke itu tadi untuk tes performanya akurasinya di jarak 30 meter 100% akurat ya nah untuk cara pembayarannya dan juga harganya berapa nanti kita lanjut di studio oke setelah kita melakukan tes performa tadi ya bisa kita lihat semua bisa kita lihat sama-sama hasilnya sangat mantap ya untuk tes akurasinya di jarak 30 meter ya itu ya jadi sudah direkam juga pakai moncam dan juga sudah ditunjukkan ya jaraknya 30 meter nah sekarang kita langsung saja ke bagian paling penting yaitu promo bocap efek royale nah sekarang saya kasih tau dulu nih harga normalnya berapa sih dari efek royale harga normalnya itu ada di 2.650.000 dengan bonus kelengkapan nanti sudah ditulis ya bonus kelengkapan seperti biasanya itu harga 2.650.000 nah di promo oktober ini kita kasih harga 3 juta rupiah ya kita kasih harga 3 juta rupiah sudah mendapatkan pompa 6.000 PSI pompa besar ya itu kalau harga normalnya itu 750.000 jadi kalau di total sama 2.650.000 itu di atas 3 juta pasti nah kita cuma kasih harga 3 juta rupiah sudah bisa mendapatkan efek royale lalu bonus kelengkapan dan juga gratis pompa 6.000 PSI oke kalau masih kurang buat teman-teman semuanya saya maunya dapet teleskop sekalian itu juga kita sediakan promonya ya itu saya baca dulu ini nah kalau tambah teleskop jadi kalau tambah teleskop tadi kan 3 juta itu dapet pompa nah kalau tambah teleskop yang ukuran 3 sampai 9 kali 40 itu kita kasih harga 3.250.000 jadi kan selisihnya 250.000 padahal harga normal tele itu 330.000 jadi masih lebih murah jadi memang ini promo yang sangat besar untuk sebat Hamsport semuanya khusus di bulan Oktober saja dan ini rebutan ya sama orang-orang lain karena stok sudah semakin menipis jadi buruan diamankan ya sekali lagi saya kasih harganya perbandingannya ya harga normal bonus kelengkapan biasa tanpa pompa tanpa tele 2.650.000 kalau mau tambah pompa 6.000 PSI cukup di harga 3 juta rupiah kalau mau tambah lagi teleskop cukup di harga 3.250.000 itu sudah sangat murah untuk paket full set bocah FEC Royal seperti itu ya nah untuk cara pembayarannya sendiri nanti sobat Hamsport bisa langsung hubungi admin di bawah ya nanti dituliskan nomor adminnya nah nanti bisa konsultasi disana untuk cara pembayarannya cara pembayarannya sendiri itu ada 2 cara ya yaitu kita bisa transfer full dan juga kita bisa COD nah untuk CODnya sendiri nanti kita perlu cek dulu untuk wilayahnya karena ada beberapa wilayah yang wilayahnya itu di blacklist oleh pihak JNE jadi nggak bisa COD tapi tenang saja nanti kita cek dulu solusinya nanti pasti ada kok untuk teman-teman semuanya ya jadi itu tadi spesifikasi sudah lalu tes akurasi juga sudah harga sudah dan juga cara pembayarannya juga sudah ya sudah saya jelaskan semuanya tapi nanti kalau teman-teman semuanya masih ada yang bingung bisa langsung chat admin di bawah nanti akan kita balas tentunya di jam kerja ya jam kerja di hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat insya Allah akan kita balas secepatnya oke oke mungkin itu saja ya untuk materi kita hari ini tentang bucap FAQ Royal promo besar di bulan Oktober terima kasih atas perhatiannya untuk sebat Hamsport semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rejeki yang lancar sehingga bisa mendapatkan unit-unit impiannya ya dan juga selalu support channel kami dengan cara klik subscribe lalu juga like, komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya boleh banget untuk ajak teman-temannya buat beli ini sama-sama siapa tahu mau beli 2-3 sekalian kan bisa oke mungkin itu saja terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya mungkin cara menjelaskan belibet atau apa saya juga mohon maaf ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saturnas salam saturnas selamat menikmati selamat menikmati